selamat menikmati dan video-video masakan lainnya bahan-bahan yang kita butuhkan mulai dari udang, paprika, bawang putih, bawang bombay, garam penyedap rasa, lada, saus tiram, pete, serta minyak wijen untuk resep lengkapnya bisa dilihat di kolom deskripsi ya mams pertama-tama kita marinasi udang dengan garam serta lada lalu ini kita aduk-aduk supaya garam dan ladanya meresap setelah itu kita biarkan 30 menit dan ini udangnya sudah saya cuci bersih ya mams nah selanjutnya kita akan iris bawang bombay kita juga akan iris bahan-bahan lainnya mulai dari paprika ini kita buang biji di tengahnya dan selanjutnya baru kita iris-iris sesuai selera ya mams sementara untuk bawang putihnya jangan lupa untuk digeprek dulu terus juga kita iris-iris nah selanjutnya semua bumbunya ini kita sisikan dulu kita akan goreng udangnya dulu kita siapkan minyak yang sudah panas lalu udang akan kita goreng nah ini gorengnya jangan terlalu lama ya mams kurang lebih 10 menit saja cukup jadi warnanya juga masih cerah dan menarik dan selain itu kalau kita masak terlalu lama udang juga agak keras ya mams oke ini sudah matang nah warnanya juga masih cantik ya mams nah ini kita angkat dan sisikan selanjutnya kita akan goreng pete hingga matang dan kita pastikan juga gorengnya tidak terlalu lama agar warnanya juga masih menarik oke ini sudah matang jadi kita angkat nah kita akan siapkan bumbu-bumbunya kita akan mulai tumis bawang putih ini saya tidak ganti minyak biar aroma udangnya juga kerasa dan selanjutnya kita akan tumis bawang bombay ini kita akan tumis hingga wangi masukkan seasoning garam, lada, serta penyedap nah selanjutnya kita masukkan juga saus tiram dan minyak wijen nah kalau misalnya sudah matang kita bisa masukkan paprika setelah paprika masuk kita bisa masukkan pete yang sudah matang dan juga udang yang sudah matang kita aduk-aduk sebentar saja dan kita juga bisa matikan kompornya supaya warna dari udang maupun paprikanya juga masih segar ya mams nah ini kita biarkan saja dulu di wajan biar meresap selanjutnya setelah meresap kita bisa angkat dan sajikan nah ini dia udang saus tiram yang enak banget dan juga mudah selamat mencoba semoga bermanfaat dan happy terus ya mams selamat mencoba